Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Panel Operasional, channel yang membahas ilmu kepolisian. Kali ini saya lagi santai di depan rumah saya, rumah dinas saya. Jadi sekarang saya lihat ada penerimaan CPNS dari Polri. Jadi beberapa tips dari saya untuk Anda-Anda yang berminat untuk menjadi PNS Polri yang ingin bergabung dengan Satgir kami. Karena kami juga mempunyai PNS Polri, di dalamnya mereka adalah bagian administrasi ataupun bagian IT yang seharusnya ditetapkan pada instansi Polri ini. Akan tetapi masih banyak semua pekerjaan-pekerjaan PNS Polri dipegang oleh kepolisian sendiri. Jadi untuk yang berminat untuk mendaftar CPNS di Polri, maka kalian harus memperhitungkan kuota dari jurusan kalian. Jadi ada beberapa jurusan yang akan diterima di kepolisian dalam rangka perekrutan CPNS di lingkungan Polri. Maka di sini Anda harus pandai-pandailah untuk melihat di polda apa saja atau di daerah mana saja yang berpeluang untuk pendidikan atau strata yang Anda embani. Jadi saya sekarang hanya membahas apa-apa persyaratan untuk kelengkapan administrasi dan pendaptaran di CPNS Polri. Yang pertama, Anda harus melakukan pendaptaran atau kartu pendaptaran SSC ASN 2019. Itu Anda dapat mendaftarkan diri langsung di aplikasi yang sudah ada secara online. Yang kedua, Anda melengkapi fotokopi ijasa dan transkip nilai pendidikan terakhir Anda. Itu dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Di dalamnya adalah dinas pendidikan atau tempat Anda lulus. Yang ketiga adalah sertifikasi yang populer di kompetensi. Ini bergerak di bidang IT. IT dalam bidang teknologi komputer dan teknologi komputer jaringan atau perangkat lunak. Jadi Anda yang mempunyai kemampuan di situ atau membidangi bagian itu, maka ada penerimaan yang cocok buat Anda. Karena Polri sangatlah merekrut orang-orang yang di bagian IT atau perangkat lunak. Perangkat lunak mikro, sertifikat komputer. Surat itu melengkapi surat administrasi magang. Dari instansi yang direkomendat oleh Kemenkumham. Itu masing-masing Anda lengkapi dua rangkap. Jadi begitulah beberapa prosedurnya. Dan yang keempat, surat dari rumah sakit menerangkan jenis tingkat formasi distribilitasi. Ini adalah keterbatasan jiwa. Berarti Anda membuat surat dari keterangan dokter dari rumah sakit. Bahwasannya Anda sehat jasmani dan rohani. Yang kelima adalah fotokopi akta kelahiran Anda dan surat akta kelahiran. Dan untuk anak-anak Papua, diikut sertakan surat dari kepala suku. Bahwasannya Anda benar-benar putra-putri Indonesia. Yang keenam adalah fotokopi akreditas dari BNPT. Itu adalah akreditas dari ilmu yang Anda ingin membanding. Atau akreditasi dari ijasa Anda. Bahwasannya benar-benar dalam akreditas mendikti. Yang ketujuh, fotokopi KTP sebanyak dua lembar. Yang kedelapan adalah pas foto 3x4. Warna latar belakang merah sebanyak dua lembar. Tapi untuk jaga-jaga Anda, buatlah pas foto sebanyak 6-6 lembar. Tidak masalah untuk 3x4, 4x6. Siapa tahu bisa digunakan untuk di tempat-tempat lain. Yang kesembilan adalah SKCK asli. Jadi Anda harus mendapatkan SKCK. Prosedur SKCK silakan lihat di channel lain. Karena SKCK itu ada beberapa aturan dari kelurahan, polsek, sampai ke jenjang tingkat polres. Untuk mengeluarkan SKCK surat keterangan kelakuan baik Anda. Dan yang kesepuluh adalah wanita dalam tidak keadaan hamil. Itu diikut sertakan surat keterangan dari dokter bahwasannya calon ASN dari perempuan itu benar-benar tidak hamil. Jadi calon ASN itu untuk penerimanya pada umur 18 sampai 40 tahun kalau tidak salah. Nanti saya akan bahas lagi. Saya akan tanyakan lagi beberapa peraturan untuk berapa umur yang akan diterima dan maksimal umurnya. Yang kesebelas adalah materai 6 ribu sebanyak 2 lembar. Jadi Anda harus siap-siap saja materai 6 ribu sebanyak 6 lembar. Supaya apabila Anda butuh tetap ada di dompet Anda apabila Anda perlu materai 6 ribu. Yang kedua belas adalah siap ditempatkan di mana saja di wilayah polda di mana Anda mendaftarkan diri sesuai fakultas atau ijazah Anda. Makanya saya bilang pandai-pandailah untuk melihat jurusan Anda. Karena peneriman CPN Esplor ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi penempatannya ada di beberapa polda seluruh Indonesia. Jadi Anda tinggal pandai-pandailah untuk memilih. Fakultas curusan Anda dalam mendaftarkan diri Anda untuk ikut seleksi ASN di Polri. Jadi yang terakhir Anda harus mengabdikan diri minimalnya 10 tahun. Jadi Anda tidak bisa atau belum bisa keluar atau mengundurkan diri dari Polri selama 10 tahun masa dinas Anda. Apabila Anda ingin ke kampung halaman Anda, maka cukupkanlah dinas Anda 10 tahun barulah Anda pulang kampung ke tempat Anda asal Anda. Jadi apabila itu tidak ditepati atau tidak sampai 10 tahun, maka Anda akan dikenakan denda untuk membayarkan ganti rugi sebanyak 20 kali lipat dari biaya. Mulai dari pendidikan Anda sampai Anda menjadi ASN di Polri. Dan yang paling terakhir adalah setelah ada pengumuman kelulusan dari Polri, maka Anda akan diperintahkan untuk melengkapi persyaratan lain-lain itu menunggu putusan dari Panpus, yakni Panitia Pusat dari Mabes Polri. Jadi itu adalah beberapa persyaratan yang harus Anda lengkapi apabila Anda ingin bergabung di ASN Polri. Jadi untuk Anda yang telah melihat video ini silahkan bagi saya. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga Anda akan cepat-cepat bergabung di Kepolisian. Sehat selalu dan salam operasional.